Sampai hamil dikarenakan jin? Iya. Hah? Akhirnya dia mundur-mundur dan berubah, Mas. Dari laki-laki yang mungkin secara perawakan good looking ya atau apa, langsung berbulu seluruh tubuh. Hah? Jadi gondurung. Nah, kalau sekarang akhirnya terjadi persetubuhan antara manusia dengan jin, anaknya ini akan hidup sebagai layaknya manusia atau dia memiliki kekuatan jin? Akan dua-duanya. Boleh lihat ya? Boleh. Astaga. Nah, ini ada Mas Dai. Halo, Mas Enzu. Yoi, tadi udah di sana ya? Iya. Udah gambar-gambar ya? Gue udah ngambil sedikit prosesnya. Nah, Mas Dai sendiri emang konsentrasinya tuh lebih ke menggambar entitas ya? Iya. Apa entitas yang kau dapat di sini? Sebenarnya kalau mau diurutin satu-satu cukup banyak, Mas, sebenarnya. Banyak? Banyak dan kuat. Cuman rata-rata positif ya, Om. Iya. Kemudian ketika tadi saya menggambar di sana, ini ya, disclaimer ya, personal. Kayak ini, kayak ricas gitu. Kayak ada AC-nya lewat di belakang, terus kayak dipijitin, gak capek seperti itu. Maksudnya, Pia? Biasanya gini, menggambar metafisik, itu kan makan energi, Mas Densu. Kemudian ketika kita energinya sudah habis buat menggambar, kita butuh waktu beberapa menit, beberapa jam buat ini pemulihan. Recharge. Untuk case yang tadi, barusan, ketika saya menggambar, kayak malah dikasih energi seperti itu. Tadi di situ? Iya. Masa? Saya juga gak tahu, Kak, itu. Ih. Terus gambar apa yang hadir, yang, kan ada banyak nih. Iya. Akhirnya kan digambar semua atau cuma ada satu yang digambar? Karena ini agak berbeda dengan gambar-gambar di konten kisah Tanah Jawa. Biasanya kalau di konten-konten, kita dapat di tempat-tempat horror. Iya. Tempat-tempat horror biasanya identik sama yang negatif. Nah, karena yang di sini, yang saya rasakan positif, jadi saya minta izin dulu dalam tanda kutip. Oh, mesti izin dulu. Iya. Ketika izin itu sebenarnya ini sih, kayak akses gitu ya. Kalau kita mau mengakses sebuah file, kita dikasih aksesnya seperti itu, dikasih linknya seperti itu. Nah, ketika diakses, menurut saya ini berkaitan sama kemungkinan yang mendampingi sama yang ngikutin Mas Densu. Korin? Apa om? Korin mau masuk kodam? Lebih senang nyebutnya pendamping astral sih. Pendamping astral. Ini karena, waktunya itu enggak selalu ya Mas ya. Jadi pas kondisi-kondisi Mas tertentu, misal kondisi lagi terancam, ataupun butuh ya masukan atau apa, jadi lebih ke kodam. Oke. Kalau korin itu hampir 24 jam Mas, jadi kita terus. Oke. Kalau kodam itu masih bisa temporari. Oh, itu yang digambar tadi ya? Iya. Boleh lihat ya? Boleh lah. Wah, gue juga belum lihat. Sebenarnya ada lebih dari satu Mas Densu, cuman ini saya liatin yang pertama dulu. Bagus banget gambarnya. Kok gue merinding satu badannya? Cuman. Astaga. Siapa beliau? Kalau ini, kalau dari hasil yang tadi diakses, kemungkinan-kemungkinan dari leluhur, dan yang sosok seperti ini, jarang kita temui di konten-konten kisah Tanah Jawa. Karena beliunya sepertinya bukan dari Tanah Jawa. Bukan dari Jawa. Karena ornamen pakaiannya, itu kan pakai seperti sorban, tapi saya lebih menyebutnya kayak penutup ini, penutup kepala, kemudian ada kain yang disambirkan gini. Matanya tajam, agak sipit dikit, mukanya tegas, karakternya kuat ya? Menurut saya kuat. Ada sempat interaksi nggak? Pesannya, kalau yang saya tangkap sebenarnya relate ke diri saya, tapi sepertinya ini untuk diteruskan ke Mas Densu. Pesannya itu cuman ada kata-kata gini, jangan ragu-ragu, kayak gitu. Aduh, gua tau lagi. Gua tau lagi itu artinya. Saya nggak tau ya. Saya cuman kayak dapet, jangan ragu-ragu. Kok dia bisa tau ya? Ini versi Mas D, dan kita tadi kan menjauh Mas. Jadi Mas D ini versi yang originalnya Mas D sendiri, sampein. Aduh, dia tau lagi. Ini gua jadi merinding ya. Saya nggak tau ini, nggak tau. Maknanya sebenarnya kalau bisa ditangkep itu apa ya? Kalau bisa ditangkep Mas D, mungkin bisa lebih tangkep ya? Kalau aku kerampeka orangnya. Apa ya? Itu sangat cepat Mas Densu. Saya cuman seret, jangan ragu-ragu. Apa? Saya juga tanya-tanya tadi. Memang saya ragu kenapa? Terus ada kayak sign lagi, ini tolong disampaikan. Disampaikan kemana? Nggak ada jawaban. Saya artikan sendiri, oh mungkin disampaikan ke Mas Densu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Yang di belakangnya ada gambar lagi. Oh, ada lagi. Nah, yang ini salah. Ini yang lebih sering berada di sekitar Mas Densu. Dua orang ini? Iya, dua entitas. Dua entitas ini? Iya. Yang kalau ini ya, saya kan cuma lihat visualnya ya. Aduh, gua merinding. Gua merinding lagi. Iya, 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 iya. Pakaiannya juga hampir sama dengan beliau yang sepuh tadi. Kayak kesatria gitu. Pakaiannya ya. Mesti jalan-jalan ke Sulawesi. Kisah Tanah Jawa harus mampu. Iya, saya doakan ya. Amin. Kalau yang bisa sampai sana. Mungkin dari sana bisa dapat sedikit pengenalan. Nanti kita, nanti kalau saya bisa kolaborasi, saya ikut deh. Amin, Mas. Iya, iya. Mau dikasih lihat gak gambarnya? Amin. Hah? Mau yang mana? Ya, dua, dua, tiga, tiga ya. Hah? Ya, gini aja ya. Gua balik di bawah ya. Iya. Ini dia yang diberhasil digambar oleh Mas Dai. Kita mau ke chapter berikutnya belajar metafisika bersama dengan Mas Dai juga dari tim Kisah Tanah Jawa. Yang pengen aku bahas adalah pernikahan dengan bangsa jin. Itu ada gak pernikahan dengan bangsa jin? Kalau di sini ada, Mas. Pernikahan dan perkawinan. Ada. Jadi entitas hasral itu juga bisa suka sama manusia. Cara kawinnya gimana, Om Hao? Nah, ini ada dua sisi nih, Mas. Kalau tadi kan di chapter sebelumnya, pengantar metafisika. Kalau di sini metafisika analisis. Oke. Jadi kita harus mengenalisis dulu nih. Sebab-sebabnya dan akibatnya seperti apa. Om Dai, di sini ada jin gak? Apa? Ada jin gak sih? Celana jin. Celana jin. Celana jin. Dia ngelawak lagi. Ada gak sih di sini? Ada jin gak? Ada, Mas. Dimanapun ada. Dimanapun ada? Ya, salah satunya. Kalau di rumah itu ini, Mas. Ya, dengan izin Tuhan bisa. Oke. Ada jin ini. Jin rumah itu pasti semua ada. Di sini ada? Ada, pasti. Mau gambar lagi? Mungkin satu deh, Mas. Boleh. Sembar ini bebas. Random. Sembar ini aku ngobrol-ngobrol ya. Random ya, Nanda. Random aja yang gue mau gue. Lanjut, lanjut. Pernikahan bangsa jin. Ya. Di sini tuh gini, Mas. Misal yang manusianya perempuan nih. Dia ditaksir sama sosok entitas astral yang jantan nih kita sebutnya. Kita bedakan secara gender ya. Bisa jadi contoh ini kasusnya pada Black Giant atau Gendrubu. Oke. Black Giant. Gue penyerna lagi. Gendrubu. Iya, iya, iya. Candy Ghost apa, Mas? Candy Ghost. Pocong. Hantu Permen. Candy Ghost. Oke. Kayaknya kalau dikasih nama Candy Ghost kita nggak takut deh. Maksudnya, Wih, ada Candy Ghost. Hantu Permen. Iya, betul. Hantu Permen. Lanjut, lanjut. Oke, terus. Ini, Mas. Misal, dia disukain ya. Bisa jadi entitas ini kita ambil dalam kasus perempuan dengan jin jantan gitu. Karena Gendrubu itu kan juga masuk dalam bahasa jin, Mas. Yang dia bisa menggoda ataupun bisa berpikiran tidak baik ataupun mesum terhadap perempuan. Oke. Nah, jadi entitas astral, terutama jin, itu juga memiliki satu ketertarikan terhadap lawan jenis dari bangsa manusia. Ataupun hasrat secara birahi. Menyimpan dong kalau di dunia mereka. Kasusnya begini nih. Si perempuan ini misalkan dia selalu diintip sama entitas astral ini. Mandi, tidur, mungkin tidur dalam kondisi pakaian minim atau apa. Wah, lu abis ngomong ini orang takut loh nanti lu. Nah, karena ini real kita, Mas. Ada kejadian-kejadian seperti ini. Ada kejadian seperti itu? Sebagai contoh, si mbaknya ini udah punya suami. Oke. Nah, suaminya ini mungkin dinasib malam ataupun ronda. Ronda. Jadi, pamit keluar gitu. Ijin keluar. Nah, karena si mbaknya ini kan kadang terbiasa, maaf ya kalau malam mungkin pakaian harem gitu. Baju minim. Baju minim. Gitu. Gak ada pakaian halal, ada pakaian harem. Terus, apa mungkin dandan atau apalah entitas ini nginjen ataupun ngintip terus. Sehingga dia mencari cara waktu yang tepat untuk merubah diri menyerupai suaminya. Tapi kan dia goib. Bisa menyerupakan diri, Mas. Bisa kelihatan solid. Solid? Iya, bisa. Tinggi dong ilmunya? Iya, tentunya menyerap. Menyerap dari, maaf ketika, mungkin mereka kedua ini ketika melakukan hubungan badan ya, ataupun aktivitas aktivitas aseksual akan ngintip-ngilihat. Bahkan bisa merasuk ke laki-lakinya. Makanya kan kadang ada doa-doa khusus sebelum itu. Ataupun ada seperti kalau, maaf ya Mas, kalau di muslim, dianjurkan untuk wujud dulu sebelum melakukan hubungan badan. Karena takutnya nanti ketika melakukan itu, ada entitas lain yang meresap ke situ, yang ikut tanah modal di situ. Tanah modal. Iya, iya, iya. Gitu, Mas. Karena di agama apapun saya yakin pasti untuk melakukan satu, ini kan aktivitas sakral, Mas, benarnya. Karena untuk melanjutkan keturunan, contohnya. Gak kepikiran masalahnya, Pak. Benar, itu benar. Iya, Mas. Iya, jadi entitas ini akhirnya menyerap-menyerap dan bisa tahu, bisa meng-cloning ataupun meng-copy-paste suaminya. Karena saya bisa cerita gini karena pernah ada orang yang cerita seperti itu, Mas. Ada pernah yang ngalami. Mengalami, iya. Saya nggak pernah baca, tuh. Tiga orang. Yang pertama, bahkan ada cerita ini yang sampai punya anak. Yang salah satunya tentunya di Alaspurwo, tuh. Di mana? Di Alaspurwo, di Banyuwangi, kan ada paginya apa tebu, tebu, manusia itu. Sampai hamil dikarenakan jin? Iya. Hah? Ada, Mas. Anaknya bentuknya gimana? Bentuk manusia, Mas. Cuman mungkin... Setengah kelihatan, setengah nggak kelihatan, gitu. Ini loh, Mas. Kulitnya itu... Wartanya itu hitam. Hitam kemerahan. Ya ini memang mungkin ada penjelasan secara genetik, ataupun secara spiritual, ataupun metafisik. Tapi ini kita ambil sekali lagi secara metafisik, gitu. Termasuk ada juga yang badannya itu kayak ular, Mas. Karena dia ternyata ibunya itu dulu ambil karena siluman ular. Ada ceritanya juga. Saya pernah tahu ini tahun 90-an, 91 waktu itu kalau nggak salah. Pernah dimasukkan koran juga. Masa sih bercinta mahluk gaib itu loh? Iya, Mas. Bisa jadi. Ini. Nah, ini yang... Kalau mimpi bahasa itu? Ini beda nanti. Nanti ada penjelasan setelah ini. Anaknya penasaran ya? Maaf. Ada. Munggu-munggu. Ini yang menarik, ini yang banyak laki-laki. Iya, menarik. Oke, ini jadi ada dua, Mas. Dalam perkawinan-perkawinan di sini, kita sebutkan hubungan seksnya. Kita lihatkan. Tapi ada juga, nanti ijab kumpul juga ada, Mas. Di alam sana. Nah, ini kita subab. Berarti ini tadi 2, 3, 1. Kita turun ya. Iya, kita turun. Oke. Nanti tinggal bikin daftar isi. Nanti penonton yang bikin ya. Itu buat tugas akhir kita. Iya. Tugas akhir kita nanti. Ini, Mas, yang ini tadi secara fisik. Berhubungan badannya secara fisik. Nah, kemudian entitasnya ini, gendruhonya ini, tahu suaminya pergi. Pergi untuk dinas malam, misalnya. Kemudian akan merubah wujudnya persis sekali dengan suaminya yang pergi. Kemudian pulang. Pulang ditanya istrinya, loh kok pulang? Badan saya nggak enak. Minta dibijit atau digerokin. Nah, ketika itu kan tentunya di sini terjadi. Itu ya, Mas, ya. Ternyata, si istrinya ini kok mengalami satu rasa yang berbeda dengan suaminya. Mungkin dari, maaf ya, kekuatannya, ukuran, ataupun kepuasannya. Oke. Termasuk katanya, bau badannya itu sama. Sama kayak suaminya. Bau badannya pun bisa sama seperti suaminya. Semuanya yang bedanya. Kepuasannya. Kekuatannya. Sehingga ketika pagi, suaminya pulang, taunya ya suaminya. Tapi pas hasratnya sudah turun. Karena dia merasa, oh saya sudah ngelayanin kok, misalkan gitu. Ini bukan halusinasi yang dialami. Bukan, itu real. Ini yang kita bahas konteks di sini, ya, Mas. Bagaimana kita bisa membuktikan itu real? Karena kan harus ada data-data fakta. Seperti ada hamil tanpa persetubuhan dengan suami. Nah, hal-hal seperti ini kan harus ada, nih. Ya, ini ketika nanti, karena entitas ini kan sudah menjadi fisik, Mas. Nah, ketika terjadi perkawinan ini, maaf ya, ketika di situ terjadi ejakuasi, kemudian pembuahan, dan macam-macam, jadi anak. Jadi pipit di situ. Kan dia maluk halus. Karena sudah menyerupakan diri. Sudah menjadi solid, menjadi manusia. Ada hal itu bisa terjadi? Ada, Mas. Karena saya pernah punya satu kasus yang gagal, nih. Ketika mau diajak bersetubuh. Gagal? Jadi, nyonsewu ya, mau maaf. Si ibunya ini, itu kan sempat menjadi omongan. Ini kok udah usia 50, kok nggak nikah, gitu. Terus ditanya, kok kamu tuh nggak nikah, kenapa toh, gitu. Akhirnya cerita tentang hal ini. Jadi, dulu pacaran. Pacarnya ini kan sering main ke rumah. Malam-malam, gitu lah. Kalau di kampung, Mas, habis isyak itu harus pulang, nggak boleh. Nggak boleh di rumah, gitu. Orang-orang tua dulu lah. Suatu ketika pas rumah kosong, dia main juga. Tapi, karena tahu adab ya, pulang. Habis isyak. Tapi pasti mbaknya ini sendiri ternyata. Nah, ketinggalan beberapa menit, pulang lagi. Kok kamu ke sini, sayang? Nah, ini berteduh dulu karena di luar hujan. Nah, ketika mau itu, ya terjadi mungkin kok mengarah ke tindakan-tindakan tidak baik, tindakan mesum. Nah, saat mau ditubuhi, mbaknya ini tersadar. Jadi, ingat, wah, pacar saya itu kan alim, gitu. Maksudnya nggak mungkin ngajak saya kayak gini. Akhirnya astaghfirullah, gitu. Terus, dianya kaget entitasnya. Nah, ketika kaget itu, diam aja, gitu. Terus, kamu siapa? Nggak mungkin kamu itu ini, 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 gitu. Kamu pasti sosok yang nyurupaya atau jin. Akhirnya dia mundur-mundur dan berubah, mas. Ketika dari laki-laki yang mungkin secara perawakan good looking, ya, atau apa, langsung berbulu seluruh tubuh. Jadi gondor-ruwo. Terus, akhirnya mundur-mundur, hilang. Jadi, jalannya itu nggak terus balik badan, nggak mas mundur gini, terus hilang. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu nih, om Hao? Misalnya, buat jaga-jaga ya. Oh, pas itu kita tahu, buat, ya, buat jaga-jaga gimana ya? Iya, salah satunya tadi, seperti halnya sebelumnya ya. Ketika kita mau masuk kemanapun, tetap kita ingat Tuhan yang mau kuasa. Kunci paling utama, gitu. Terus, juga kadang kita sadar ataupun tahu dengan keseharian orang dekat kita. Iya. Tentang inginnya seperti apa, karakternya seperti apa. Aduh, agak susah kalau itu, om Hao. Yang kedua, mengerasa sih, mas. Karena yang pertama itu tetap kita ingat-ingat, ikat asma Tuhan aja lah ya. Pertama kunci paling utama itu-itu. Karena tentunya di sini diharamkan untuk itu, nggak pulih. Nah, kalau sekarang akhirnya terjadi persetubuhan antara manusia dengan jin, anaknya ini akan hidup sebagai layaknya manusia atau dia memiliki kekuatan jin? Akan dua-duanya. Hah? Bisa juga memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Bahkan ada juga yang keturunan gendurwo, mas. Si laki-laki ini yang mungkin akan berbeda secara fisik ya. Istrinya dia juga punya istri, si keturunan gendurwo-nya ini. Eh, istri? Tepuk-tepuk. Jadi ibunya kawin sama gendurwo. Iya. Terus punya anak, anak beneran. Anak beneran. Anak benerannya ini mewarisi ada sifat-sifat jin gendurwo. Si gendurwo itu. Nah, ini nikah sama perempuan normal. Si anak-anak ini nikah sama perempuan biasa. Perempuan biasa? Nah, si perempuan biasa ini ditanyain. Kalau hubungan badan sama suamimu bisa berapa kali? Semalam kadang tujuh kali gitu. Saya pernah lima belas kali lho. Masa saya setengah jin? Ya, maksudnya kan? Saya lebih ke sange ya waktu itu. Maksudnya? Bapak sebudaya. Dua belas kali. Frekwensinya itu harianya, mas. Enggak tiap hari sih. Ya harianya, mas. Sudah lama gak ketemu aja. Amang gak mau rugi. Wigit banget lagi. Dia apa? Dijonggel lagi. Oh berarti setiap hari tuh kuat dia gitu. Iya. Nah ini kalau kita kembali ke subah berikutnya, kadang bisa juga dipakai di susu gendurwo. Susu gendurwo itu dipakai untuk kekuatan seksual. Masalah satunya ditanam atau dicolokin tuh. Di alat kelaminnya contohnya. Oh gitu. Berarti maaf kayak misal untuk pembesar alat kelamin. Iya, iya. Penguat. Nah, kalau hal seperti ini sudah ada dari jaman dahulu kala gak? Iya, mas. Perkawinan antara manusia dengan jin? Iya, sudah sejak lama sih, mas. Kalau itu tadi kan perkawinan secara menyimpang secara fisik ya. Tapi memang lebih halus lagi perkawinan itu secara manusia asli. Tetapi dengan entitas astral secara gaib. Tak terlihat juga. Nah, ada kan beberapa praktisi-praktisi yang sempat ngomong bahwa dia menikah dengan astral atau makhluk gaib gitu kan. Itu sebenarnya yang dia cari apanya gitu? Disengaja atau karena sebuah kondisi akhirnya? Bisa dua-duanya. Bahkan ada orang yang sampai bersama edi, sampai apa itu hanya ingin menikah gaib itu ada, mas. Nyari apa sih? Tergantung. Ada yang untuk kekayaan, untuk kekuatan, untuk pangkat. Iya, pasti. Spiritual ataupun material. Materialistis. Lebih ke duniawinya yang dikejar gitu? Pendamping astral itu. Nah, ini kita lihat yang disengaja nih. Ini kita lihat dari sudut pandang. Kalau tadi kan terjadi perkawinan secara fisik. Ini perkawinan secara metafisik. Jadi, misal ada seorang laki-laki dari bangsa manusia menikah dengan entitas astral. Iya. Dari bangsa jin betina misal disini. Nah, jadi ada seperti perkawinan manusia dengan peri contohnya. Hah? Peri, mas. Peri? Iya. Peri masuk jin ga? Peri itu tergolong makhluk astral. Tapi, kalau menurut saya, saya definisikan turunan dari jin. Itu dengan tujuan untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Misalkan tentunya yang negatif kekayaan nih. Tapi ada juga yang hanya simbolik juga ada loh, mas. Simbolik? Simbol saja. Maksudnya? Jadi, ada beberapa yang menikah dengan jin itu hanya disini simbolik ataupun gambaran saja. Ataupun hanya seperti perumpamaan saja. Jadi, cuma simbolik saja. Tunjuannya apa itu kalau kayak begitu? Macam-macam. Jadi, ada yang untuk menjaga budaya, kelestarian, ataupun juga hakikat ataupun apa gitu. Tapi, kalau disini positif, tapi berhenti disini, mas. Karena, kalau kita bilang tentang yang tujuannya simbolik, itu macam-macam tafsirannya. Tapi, kalau yang disini untuk duniawi, entah itu untuk yang bersifat dengan materi, ataupun metafisik, itu beda lagi. Konsekuensi yang bisa dia terima untuk hal itu apa aja? Terkadang, entitas astral ini juga memiliki sifat cemburu. Iya, layaknya manusia ya? Dia punya sifat ya? Iya, mas. Berarti, si laki-laki harus konsekuen. Entitasnya nggak mau diduain. Jadi, ini terlihat sendiri, tapi dia sudah punya istri. Jadi, mungkin dia nggak akan mencari dari manusia juga. Menikah dengan perempuan biasa mungkin nggak. Dihalang-halangi? Iya, mungkin si A nih contohnya, dia sama X ya. X itu jin. Si A ini mungkin dekat sama B putus, dekat sama C putus, dan seterusnya. Ini ntar orang sujun loh. Ntar mikir gara-gara gue mungkin itu, gue putus mulu nih. Tapi, ada kejadian gitu, mas. Ini jadi nggak semua, tapi ada. Disclaimer, saya bilang gitu. Eh, jin aja nggak mau diduain, nek. Apalagi cewek, ya? Dan, si laki-laki ini kadang sudah merasa sudah tercukupi dengan itu. Saya sudah punya pendamping walaupun nggak kelihatan. Secara sikis, mas. Ya, ngasih tes, nanti pulang. Pak, capek. Masa apa, malu halus. Iya, kan? Ya, itu sebenarnya kita kembalikan ke kita, mas. Kita kan merasa nyaman tuh karena kita yang membuat sendiri. Iya, iya, iya. Dalam artian kan, ada mas kasus-kasus kayak gitu. Ada? Ya, saya pernah nemui juga kasus-kasus kayak gitu. Bahkan... Mas Daya juga pernah nemuin ini dong bareng juga. Bahkan si beliau-nya ini bilang, Saya sudah merasa seperti ijabobul tetapi secara tak terlihat. Jadi, termasuk... Bahkan ada cerita gini, mas. Maaf ya, ini sebagai cerita aja. Masnya ini pendaki. Itu suatu ketika tersesat di hutan, kemudian ditolong seseorang di gunung. Perempuan itu cantik banget gitu. Sudah, nanti main ke rumah, istirahat dulu, terus pas di rumah kok dikenalkan bapak-ibunya. Nah, ketika itu mungkin terpikat ya. Akhirnya, menurut aja dinikahkan. Nah, ternyata yang dinikahin adalah jin. Iya. Dan bapak-ibunya itu ternyata jin juga. Dan bahkan seperti yang mengijabobulkan itu semuanya jin. Jadi manusianya. Jadi, si masnya ini masuk ke dimensi itu. Nah, ketika udah, saya ikut, nanti saya balik. Tapi bilang dia ibarat kata, ini, kamu jangan nyesal ya kalau mengutarakan cinta ke saya. Si mbaknya ini bilang yang entitas asra. Kalau kamu tahu siapa saya, kamu nggak mau gitu. Nggak apa-apa, saya tetap suka gitu. Kayak film KKN Desa Penari? Iya, modelnya gitu. Mas, lagi terus kemudian dikasih tahu. Akhirnya suatu, ketika kan tahu nih. Karena kok kamu setiap malam tertentu harus ini, ini, ini. Ya, kan saya sudah bilang bahwasannya saya itu beda. Tapi saya sudah cinta. Jadi, cinta dua dimensi, mas. Terus, bilang setidaknya ketika kamu melihat sesuatu, jangan keburu, menaruh hati. Susah. Susah itu. Om Hao ngomong gampang. Dalam artian kan, harus tahu dulu, mas. Asalnya dari mana. Karena ini kan ibarat kata, terlalu terburu-buru. Kalau laki mana mau peduli, asalnya dari mana. Iya kan? Yang penting dapat dulu. Nah, dikasih tahu gitu, itu akhirnya si sosoknya ini bilang, saya sadar, berkata saya nggak bisa ngasih keturunan gini-gini. Karena kita beda alam, tapi kita sudah sah secara ini ya. Akhirnya dia memberikan, kamu nggak apa-apa nikah lagi gitu. Dengan manusia sebenarnya. Iya. Tapi tetap-tetap yang akan kamu nikahin ini harus tahu kedudukanmu. Karena kamu sudah punya istri yang tidak terlihat itu. Ih, ini gue ceritain ini udah pernah denger berkali-kali, tapi gue masih kayak percaya nggak percaya loh. Ini sebagai contoh sih, Mas Densu. Iya, iya, iya. Ada yang seperti itu. Terus, ada juga yang dia memang sengaja mencari. Dia sudah punya istri, beneran. Sudah punya anak. Tapi dia mencari. Karena untuk memperpas spiritualnya. Jadi dia bertapa di goa. Sampai di malam-malam terakhir, dia didatangi sosok perempuan cantik. Yang akhirnya kamu, saya tahu tujuan gini-gini, kita nikah, saya jadi istri gaibmu. Karena tujuannya untuk menampingi, bisa secara energi, bisa secara kamu ingin pangkat, atau jabatan, atau apa. Itu ada itu, bener itu? Ada. Walaupun itu berbeda dimensi, tapi ada. Pernikahan-pernikahan itu, dan bisa sah, Mas, secara ini. Iya. Secara ini ya, maksudnya. Tapi saya kan ga tahu hukumnya seperti apa, karena saya tidak pakar di bidang untuk hukum pernikahannya. Tetapi beberapa orang yang pernah bercerita, termasuk saya ketika ketemu entitas, itu pun sama. Nah, kalau Om Hao kan pernah ke desa penari ya? Kalau aku ga salah tuh. Iya, iya. Nah, ini aku menanya nih. Itu jadi kakak yang desa penari nih, Wak. Iya kan? Nah, itu kan disitu si Bada Rawuhi itu, sempet dia nunduk gini tuh, ke si yang hijab. Si yang karakter. Siapa? Eh, siapa sih namanya? Nah, itu. Nah, dia ada hodamnya tuh di belakang dong. Logikanya kenapa dia bisa, itu bener tuh, ada nunduk gitu. Jadi ada hodam gini bisa nunduk gitu. Iya, iya. Bahkan di entitas astral itu juga terbawa, Mas. Seperti itu. Eh, ada tingkatan-tingkatan. Bahkan, maaf ya, kadang seperti apa ya, rasisme ya. Kadang kayak kita misal, Kasta gitu. Kasta, oh. Kadang kita misal datang ke bangunan Belanda nih, terus si Belandanya bilang, nanti kalau kalian kita dampingi, aman gitu. Dalam artian, sosok-sosok lokal, hantu lokal tuh kayak menjauh gitu, Mas. Oh, terbawa. Terus kalau, kasusnya di sini memang gitu, Mas. Bahkan, kalau waktu itu sih, kita waktu ke lokasi ya, kita nggak bahas tentang sosok pendampingnya Nur, gitu. Karena, ya itu tadi, nggak usah melok-melok, gitu. Nggak usah ikut-ikut untuk ini, gitu. Karena, kamu tujuhannya kan ingin tahu aku tuh, misal, dia contohnya, saya Badarui, gitu. Nggak usah bahas kodamnya Nur, misal. Mbak Nur nggak usah, karena tujuan kamu tuh ini, gitu. Ketika kamu ke sana, nanti melebar, gitu. Jadi, memang, menurut saya loh, Mas. Kalau di entitas astral tuh, rasa hormat, menjaga prevest, dikadang nggak usah ngomongin tuh, malah justru paling berlaku. Etika perjinannya, perjinan lagi. Etika pergaipannya itu, berlaku gitu? Terstruktur. Dan sangat mengagai sopan santun dan etika justru. Sopan santunnya ada, gitu? Kecuali kalau memang sudah dimanfaatkan, kayak misal, lawan-lawanan santet nih, Mas. Itu kan beda, itu kompetisi masuknya. Jadi, kalau istilahnya itu menang awu atau menang abu. Menang abu itu, mengandikasikan tua-tua usia. Apa itu? Jadi, misal, ada praktisi nih, usahanya 25 tahun tuh kan muda ya. Lawan praktisi usia 80 tahun, yang sudah disebut orang tua. Orang pinter tuh orang tua. Ternyata, si praktisi 25 ini menang. Ketika, misal, yang ngirimnya ini pakai, yang praktisi 80 tahun, penawarnya pakai praktisi 25 tahun. Tapi kok menang? Akhirnya pasiennya sembuh. Iya. Ternyata, yang usia 25 tahun, kodam atau korinya, usahanya 3000 tahun. Nah, sementara yang 80 tahun, kodamnya baru usia 500 tahun. Kan muda, Mas. Jadi ada rasa segera. Tergantung si usia ini, pegangannya. Oh, itu benar berarti ya? Sehingga, oh, kalah abu. Kalau di Jawa gitu. Atau kalah abu. Kalah abu itu kalah usia. Kalian bisa tahu usia ini? Oh, ini entitasnya ini usianya sekiranya bisa ketahuan? Segan, Mas. Energi dan segannya. Segan. Segan. Segan itu kayak kita nge-respect orangnya. Oh, oke. Dari orangnya udah kelak tahu, terus entitasnya tentunya yang ngobrol dulu, Mas. Sebelum ketemu, pasti. Kalau punya kok usia berapa? Usianya berapa umur? Tua ini sebetulnya. Berapa? Tua, tapi beliau gini loh, Mas. Oh, nggak boleh. Nanti habis ini aja. Oh, iya? Iya, jadi kita mengikuti kaedah loh, Mas. Maksudnya, takutnya gini nanti tak langgar gitu. Itu kita di-blockir, Mas, akses. Oh, di-blockir. Karena kan kita cuma dikasih satu kali ini, perizinan. Kalau mungkin Nyonsewo nih, bilang, oh, misal seribu tahun, misal gitu ya. Bila langsung kasih yellow card, kartu kuning. Kena kartu kuning, oh, mau kena kartu kuning. Nah, nanti saya ke tempat lain nih, misal kita sama Mas Densur penelusuran nih, kebangunan tua. Ada anitas yang dia nggak mau cerita terus, Mas Densur. Ceritain, oh, nggak apa-apa. Ceritain nih ya. Jadi, Mas, kartu merah. Oh, dapet kartu merah? Berarti saya harus ngurus dari awal lagi pengajuan kartu izin saya. Ada track record-nya gitu. Iya, Mas. Nah, baru nanti kita penurusan ketinggalan, saya nggak liat apa-apa. Diblokir akses. Iya, diblokir aksesnya. Jadi, kamu nggak dikasih kesempatan untuk bisa menganalisa sesuatu di situ, gitu kan? Iya, Mas. Berarti saya harus mengurus dari awal. Misal, saya harus interview kan, ditanya, terus harus ngirim dokumen, tanda petik semua ya. Jadi, untuk mempelajari metafisika itu sendiri, ada struktur yang harus diikuti juga, gitu ya? Regulasi masih berat. Katakan, kita mau mengakses, Mas. Iya, mengakses, benar. Kalau kita mau mengakses kan, dimintain password, dimintain email, nomor telpon. Iya. Alamat atau foto, itu kan untuk memvalidasi dada kita. Iya. Ketika kita melakukan kesalahan, contohnya. Nah, mengenai bank, bank, bank jin, bank gaib. Aku dengar itu kamu, bank gaib. Iya, iya. Maksudnya, ada bank, dimana kita bisa pinjam uang. Pinjam uang. Simpan pinjam. Simpan pinjam. Terus? Nah, ini sebelum kita masuk ke sub-bub berikutnya, ada satu yang belum selesai. Apa itu? Yang ditanya tadi, wet dream, mimpi basa kan belum. Oh iya. Aku diingetin loh, masih ini. Oh iya, mimpi basa guys. Munggo, mimpi basa, mimpi basa. Ini lawan dari seorang perempuan yang ditaksir dengan jin jantan. Eh? Lawannya. Jadi seorang laki-laki yang ditaksir oleh jin betina. Ini ada pengaruh jin, mimpi basa? Iya. Eh? Kadang begini mas, sebagai contoh ini kita lihat dari kajian sini ya. Iya. Memang terkadang ketika, maaf ya, seorang laki-laki tidak mengeluarkan spermanya tentunya dalam waktu tertentu, maka kan harus ada produksi yang berulang-ulang. Oh, secara otomatis dikeluar gitu kan, alamiah gitu. Alamiah, karena kan tentu harus ada regenerasi di dalam. Betul, betul. Itu secara sedikit ya, secara keteraan nih. Iya, secara keteraan, ya. Reproduksi ini. Reproduksi. Iya, iya. Iya, iya. Dulu gini lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ini mas tokonya ganti nih. Ini banyak di belakang ya. Oh iya. Ngumpul. Nah, ketika ini kan nanti akan berpengaruh dengan birahi seseorang. Oke. Sehingga akan terpikir hal-hal yang mesu, maaf, ketika habis itu kepikiran tentang sesuatu hal, ataupun nonton film. Iya. Itu, dia akan masuk kalam bahasa jadar, kemudian keluar tuh. Iya, ini kan untuk orang-orang yang belum pernah mengalami ejakulasi kan? Iya, iya. Yang selama mungkin satu bulan nggak dikeluarin atau dua minggu. Paling nggak kan ada proses pergerakan. Tunggu, tunggu. Kita bicara tentang orang yang pertama kali mengalami puberitas dulu nih. Yang mimpi basahnya di situ. Atau yang umum, mas. Yang umum? Umum kan kadang, kalau maaf ya, maaf loh ini. Proses regenerasi itu kan 3-4 hari. Iya. Terus kemudian kalau nggak dikeluarkan, numpuk, numpuk, numpuk. Iya. Sehingga harus perlu regenerasi dan ruang yang baru. Iya, dia banyak. Oh, sehingga secara otomatis, terutama kalau subur, terutama pagi hari, jadi ereksi kan harus dikeluarkan. Iya. Makanya kejadiannya dini hari biasanya. Karena proses alam, justru malah kalau nyonsewul, kalau pagi nggak ereksi, berarti nggak normal. Iya. Karena harus dikeluarkan. Oke, ini secara medis ataupun secara psikis. Iya. Ketika orang kepikiran untuk itu. Iya. Nah, dari ini kan kadang orang memiliki kepikiran-pikiran jorok, mas. Nggak usah dihindari ataupun ditampis. Dalam bentuk imajinasi dong. Kepikiruasa. Nggak dikeluarin dong, mas. Kecuali kalau mungkin dilakukan di situ proses pengeluaran yang secara paksa. Itu beda. Karena sudah tersalur. Wah, kek lagi. Itu contohnya. Karena kan pasti hasrat itu kan naik, mas. Wih, siapa yang secara paksa di situ? Pasti itu. Pasti ada secara biologis itu seperti itu. Nah, secara metafisik ketika seorang lagi-lagi mencari pelampisan dan nggak dapet. Pasti entitas asrannya bisa baca pikiran, mas. Apa ini? Korinnya dia? Apa? Bagaimana nih? Entitas lain yang di luar itu. Oh, oke. Oke. Iya, semisal dia baru main, oh misal ketemu di pohon besar ataupun dia di kolam. Kolam sungai atau apa gitu. Nah, ternyata ada sosok asrannya yang suka naksir. Oh, ini ternyata masnya ini pingin ngelasain hubungan seks misal dengan... Udah lama nggak keluar nih. Misal gitu. Akhirnya diikutin. Dret. Nah, ketika tidur dia kan masuk mas kalam bersadarnya. Iya, mimpi. Mimpi. Iya, iya. Nah, mimpi bahasa beberapa... Ini ya, saya surveilah iseng-iseng pernah tanya-nanya ke teman-teman cowok. Karena nanti unik mas saya cerita sebelum kita ke Banggaib ya. Karena ini harus tuntas. Iya, iya. Kita punya tanggung jawab dari wadah atau wadah di luar dia. Lucu nanti, waktu kelasem. Ini reputasinya umul ini. Nanti kita ceritain lucu nanti. Nah, itu saya tanya, oh ternyata saya mimpi... Lalu yang sudah menikah mungkin nggak dengan istri, ataupun nggak dengan pacar, atau teman-teman yang saya majanya masih ingat. Ada yang mimpi, wah kok ini mirip agak oriental, terus agak... Nggak kenal. ...Kosakstan, atau apa gitu. Iya, kita nggak pernah ketemu. Ternyata, memang saya rasa itu gitu om, gini-gini. Terus akhirnya, di mimpinya itu persis seperti yang saya lihat sebelum itu. Jadi, kayak nonton film-film gitu. Iya, film biru ya. Film yang itu. Iya, biru lah. Kebawah, terus mengalami itu. Dan suatu ketika dia, waktu malam sebelum tidur, kok melihat ada bayangan cewek itu dicermin. Seperti dalam mimpi saya. Oke. Ya, ternyata sosok entitas ini suka. Suka dengan orang ini. Dan mengajak hubungan badan dalam imajinasi, dalam alam bawah sadar. Iya, alam bawah sadar. Dan ketika itu, malah kok semakin suka, mudah nyaman, mas. Dari nyaman, jadi cinta. Terjadilah perkawinan antardimensi tadi. Bisa seperti itu. Iya, cuma kan maksudnya kalau kita... Aku pengen ngambil yang ini dulu. Kalau misalnya kita ini masih remaja, belum pernah mengeluarkan itu. Cairan putih itu. Iya kan? Kita kan pasti mimpi basah itu suatu hari. Iya, iya, iya. Itu hitungannya mimpi basah nggak? Iya. Masuk nggak? Keluar secara tertidur ya, mas. Iya, keluar curut gitu. Tapi kita tuh di alam bawah sadar kita, kita sedang melakukan aktivitas yang enak-enak. Iya. Iya kan? Iya, mas. Nah, itu sama jin? Bisa jadi akan disusupi oleh jin. Sehingga beberapa, misal kita sebelum tertidur, kita misal kalau di musim dihancurkan untuk wudu dulu, mas. Atau baca doa, terjadilah seri paralelis atau ketindikan. Iya. Nah, itu berarti entitas tuh mau masuk nggak bisa? Oh, ketindian adalah entitas yang mau masuk nggak bisa? Nggak bisa, jadi disini ada seperti perlindungan dari tubuh kita. Iya. Sehingga kita kayak tekan-tekanan jin ini, jadi kayak ketindih. Iya, iya. Nah, kemudian ketika kita berhasil menang, dia akan pergi. Nah, tapi ketika kita mungkin udah capai seharian, tidur nggak mandi, nggak bersih, atau apa kita dari tempat-tempat angker, diikutin ya, terjadi itu. Nah, kalau misalnya kan cowok kecewek, si jin ini bisa hamil nggak itu kalau gitu? Kalau itu sangat sedikit sekali terjadi, mas, karena nyonsewu, ya maaf. Ya, itu kan dikeluarin di luar, mas. Oh, iya, iya. Kalau yang gendruwo tadi kan di dalam. Maaf lho, nggak apa-apa, kan udah dewasa semua. Didewasakan oleh YouTube. Iya, nggak kepikiran lagi gue, keluarin di luar, ya. Iya, iya, iya. Kan nggak jadi, mas. Nggak jadi apa, iya, iya, iya. Kalau itu, oh, jadi cuma ngerasanya sensasi-sensasinya kayak gitu. Iya, 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 iya. Bahkan, pernah kita penelusuran di suatu tempat, ya, waktu itu di pohon beringin, gede banget, toh. Di situ itu impor-impor, mas. Saya kasih tau peri. Peri itu jadi entitas asral yang berbentuk perempuan. Iya. Perempuan bener-bener hampir mendekati sempurna, mas. Pernah gambar nggak waktu itu peri? Sering. Favorit malahan. Oh, ada di sini? Apa nggak bawa? Atau di sana? Udah pernah tayang? Sudah, mas. Oh, oke, oke. Kemarin terakhir kita malah peri ABG, mas. Peri ABG? Pake? Ada? Pake itu lho, mas. Masih ada filenya? Boleh banget gambarnya. Kemarin peri ABG, mas. Pake motor Matic Gunjingan 3. Ah, serius? Kalau diomongin, apa bawa? Oh, ini? Iya, mas. Jadi mereka, ini sih, mas. Casual sih. Nggak apa-apa nih ya? Iya. Kok cakep-cakep? Emang, mas. Itu yang yang... Peri-peri kincin. Promo Jonegul. Nah, yang ini, karena tampilannya seperti ini, segmennya ini anak-anak muda. Usia 20-an di bawah 25 lah, kayak gitu. Ih! Dia? Begini bentuknya? Iya. Yang terlihat seperti itu, manifestasinya. Manifestasinya, iya. Pake itu lho, mas. Motor Matic. Bertiga itu gunjingan. Skuter Matic. Ciput murah, mbak. Konon suka beredar, naik, skuter matik, warna putih, sedikit warna pink. Lucu banget. Ya, itu jadi ada cerita ini, mas. Kan kalau laki-laki kan mungkin baru awal kerja, mungkin usah 20-an. Sip malam ya, dia pulang. Kok ngeliat di spilnya itu ada tiga cewek goncingan, ngegodain. Terus habis itu dilihat-dilihat, udah hilang. Oh. Jadi dia suka masuk ke dalam mimpi orang juga untuk melakukan hubungan? Iya. Suka ngoda gitu. Ih, mau. Yang ini tadi, mas. Yang di pohon beringin itu, mas. Yang di pohon beringin itu, kalau dilihat sekilas, mungkin hanya pohon ya. Iya. Tapi kalau secara patah batin, disitu penuh lampu yang bergemerlap. Iya. Mungkin bisa nyanyi-nyanyi disitu. Jadi ya kayak tempat pusat hiburan malam. Ih lucu banget ya. Terus ada sosok-sosoknya itu bahkan impor, mas. Jadi ada yang. Ada yang impor? Ya kayak Vietnam, Thailand, Kasakstan, Ubekistan, Turki. Lucu banget ini. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami hal seperti itu, konsekuensi apa yang bisa terjadi kepada kita sebagai manusia? Iya, itu kalau lama-kelamaan kan sebenarnya untuk lebih baik itu keluar dengan sendirinya dalam artian. Dipaksa aja? Enggak, mas. Dalam artian itu juga diharamkan. Oh, itu gak boleh ya? Karena miturut cerita kalau ada yang dipaksa keluar, itu nyanyi anak jin, apa-apa gitu, mas. Diambil secara energinya bisa. Oh, ya? Iya. Iya, benar. Karena kita pernah penelusuran di satu tempat, kos-kosan apa-apa ya, mas. Dulu suka di asrama, dijadiin asrama mahasiswa. Jadi buat gituan, mas, ada entitas yang berpesan, kalau nganu jangan dikeluarin kayak gitu, nanti itu bisa kita serap gitu, mas. Oh, ada energinya itu? Iya, mas. Si putih-putih. Kan jawa, mas, itu, mas. Iya, malu itu. Iya. Cuma dia gak ketemu si telur aja. Iya, itu kan sekali, ini kan 30 jutaan lebih, mas. Iya, iya, iya. Dihitung lagi. Berarti tiga kali penduduk Jakarta. Tiga kali kan penduduk Jakarta, 10 juta. Tiga kali penduduk Jakarta, iya. Itu ada energinya itu? Ada, mas. Bisa diambil, ya? Bisa, contohnya itulah. Kembali ke ini lagi, satu konsekuensinya mungkin kalau kemudian orang ini gak sadar menikmati, ya terjadi pernikahan game yang tidak dibolehkan nanti. Ataupun mungkin kalau tahu, batasi-batasi itu dengan hal-hal yang positif. Contohnya olahraga, ataupun beribadah, puasa itu untuk mencegah itu untuk masuk. Nikah, biar buru-buru ibadah lah. Nah, misal nikah tapi berjauhan, misal kasusnya gitu, kalau gak kita landasi dengan ini tadi. Oke, berarti gak banyak hal-hal buruk yang akan menjadi konsekuensi lah ya. Iya, iya. Karena di sini kan tetap kita gak akan bisa terlepas, terutama laki-laki dengan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kalau yang itu tuh apa? Di sunat jin itu ada juga itu? Nah, banggaim belum. Oh, iya. Kita mau kebanggaim, Pak, sunat jin? Oke, ini berarti sudah tutup. Tutup ya, kita selesai. Kita buka lembaran berikutnya. Lembaran berikutnya. Oke, yang ini tentang banggaim. Banggaim. Nah, sesuai dengan namanya, Mas. Jadi, berat kata perbankan yang tidak terlihat, tetapi uangnya itu rila. Asli. Hah? Uangnya uang beneran. Iya, uangnya caranya. Caranya gimana? Nah, ini pernah kita datang ke dua tempat nih. Yang pertama, bekas bangunan bank. Yang kedua, ini yang ini waktu kita collab sama TMS, Mbak Sarah. Yang berikutnya, ini kita ke pohon. Pohon banggaib atau randu bolong. Randu putih, randu bolong. Oke. Jadi, randu pohon kapas dulu, Mas. Kita melihat yang pohon randu. Karena kalau yang ini itu eksklusif. Jadi, bangunannya sudah tertutup gitu, Mas. Gak ada orang dikunjungi. Tapi kalau randu putih, ataupun randu bolong itu lokasinya gak jauh dari Jogja. Dan ini masih sering dipakai ritual sampai hari ini. Bahkan pinjamannya bisa ini, Mas. 10 M. Ah, bener. Iya, Mas. Prosesnya gimana? Proses? Oke, prosesnya. Jadi, pohon ini kalau dilihat ya hanya pohon biasa. Pohon biasa? Iya. Terus bolong gitu. Jadi, yang hidup itu cuma kulitnya. Tapi, dagingnya sudah mati. Oke. Ya, gue lagi coba ya. Iya, iya. Ada gambarnya sih, Mas. Ada gambarnya? Ada ya? Di rumah tapi. Oh, di rumah tapi, iya. Lanjut. Nah, terus di sini kalau dilihat dengan mata paten, bentuknya kayak kantor. Kantor bank gedung bertingkat. Oh, kayak kantor gitu? Oke. Ada tugasnya juga seragamnya itu juga seragam. Sama. Kayak seragam bank. Seragam bank. Jadi, di situ ada security. Security-nya ada. Ada telep. Ada survei. Kita yang gak bisa lihat gimana mau minjem? Didampingi sama juru kunci. Oh, nyari orang. Jadi, di sini sebagai katalis, Mas, penghubung. Nah, ketika kita di situ, termasuk nanti pasti ada debt collector dan tim survei. Serius ini? Iya, Mas. Itu, dan ini dulu pernah, saya waktu kesana tahun 2018, Mas, nyamar. Waktu itu. Jadi, saya ingin nyari pinjeman ceritanya. Nyamar? Nyamar. Sendirian? Sendiri. Jadi, saya datang. Ini orang balung banget ya. Ngapain sih ke Sodo? Sedemik pekerjaan, Mas. Sekarang nyamar ketahuan. Iya, iya. Nah, kemudian, dulu saya dapatkan dari artikel majalah gaib. Artikel tahun 2002. Dapat apa waktu itu di situ? Informasi? Informasi. Informasi, oke. Informasi mengenai bank gaib ini. Kemudian, saya penasaran. Akhirnya, saya tanya-tanya orang diarahkan ke lokasi itu. Waktu saya tanya ke situ, gak gampang, Mas. Jadi, warga itu terkesan mengaburkan. Sampai saya ketemu Bapak di sawah, ternyata itu juru kunci. Oke. Terus, akhirnya tahu Bapak itu. Yaudah, Mas. Ke rumah. Iya. Dikasih kopi ga? Enggak. Enggak. Kalau di film KKN dikasih kopi. Enggak, Mas. Tapi dikasih teh. Oh, dikasih teh. Kenapa saya gak suka ngomongin? Terus, terus, terus. Kemudian, saya ke Bapaknya itu, ditanya. Ini niatnya untuk pinjam, ya, gitu. Saratnya siap, gitu. Nah, istrinya mana, gitu. Tanya saya. Istri di rumah. Saya belum punya. Kan nyamar, Mas. Banyak bohong, ya. Nyamar. Kan penyamaran, Mas. Iya. Makanya iblis banyak bohongnya. Lagi nyamar. Demi pekerjaan, demi kebaikan. Akhirnya, di situ ditanyain syarat-syarat yang disebut yang saya ingat itu 4 gilu. 4 gilu itu 4 juta. Untuk beli ubaran, sampai itu. Kenapa 4 gilu 4 juta, maksudnya? 4 juta itu mahar yang saya berikan. Uang. Ya, jadi nanti bunga, dupa, kemudian ayam lingkung, osama yang mahal itu, ini, Mas. Apel jin. Apa apel jin? Apel jin itu bentuknya buah apel. Bukan buah apel, tapi kayak buah apel. Iya. Dalamnya ada candu. Apa candu? Candu itu kayak ini, kayak, kalau sekarang mungkin kayak narkotik gitu ya, tapi itu jaman dulu. Jadi candu itu diambil aroma wanginya, Mas. Beli di mana itu begitu kan? Nah, itu yang tahu jurukuncinya. Oke, oke. Itu yang paling mahal, Mas. Karena ada yang import dari Arab atau yang gitu. Beneran itu? Udah nih, berarti keluarin buah 4 juta nih. Dan itu nanti harus janjian lagi dateng hari kapan gitu. Berarti om hawa sih, dia duit 4 juta? Oh, belum. Oh, belum. Jadi kan tanya-tanya nih. Oh, baru tanya. Tanya-tanya, minta brosur lah. Oke. Nah, kita katakan kalau kita mau pindah. Mau beli rumah kali ya? Jadi ini sales-nya. Terus, saya diajak ke lokasi. Iya. Diajak ke randunya itu. Ibarat katakan, kayak pengajuan, Mas. Iya. Di situ, nanti saya bilang, saya ke sini ingin, tidak untuk tujuan ini. Maksudnya lebih edukasi agar tidak semakin tersesat. Kalau saya dibolehkan oleh antitas yang ada di situ. Terus, bapaknya cerita. Kalau nanti di sini, itu jaminannya adalah anak. Belum punya anak. Kan ceritanya. Iya, terus gimana? Terus, bapaknya akhirnya cerita-cerita gitu. Jadi jaminan gini-gini. Kemudian, kantornya ini lagi sepi. Bapaknya cerita gitu. Lalu, kemana mbak itu kantornya? Manajernya lagi rapat katanya gitu. Jadi ada koordinasi. Ini, gue gak dibohongin ke dia. Enggak, Mas. Beneran. Demi Allah, saya sumpah. Beneran. Gue doang, kalian yang mendongo ya? Saya bertanggung jawab ini ketika saya bohong. Saya bersumpah. Saya sama Mas D ya. Terus, di situ Mas, si bapaknya cerita. Jadi, ada yang pernah pinjam 3M, 7M, bahkan 10M. Dan itu uang beneran, Mas. Bahkan di bolongnya itu, ketika nanti sudah di ACC nih, kapan yang cair, bawa karung, dimasukkan, uang gepok-gepokan, jatuh. Bluk-bluk-bluk-bluk gitu. Serius itu? Iya, Mas. Bagaimana mengembalikannya? Ada tenornya. Jangka waktu mau ambil berapa tahun. Misal 3M, ya nanti kembali 3M. Kalau enggak, anaknya diambil buat jaminan. Jadi anaknya meninggal. Enggak ada bunga? Pastinya ada. Bunganya harus mengembalin orang. Dan dirinya sendiri, saya dikasih tahu, nanti harus mau jadi injek-injekannya simba-simbah yang ada di sini. Injek-injekan? Iya, jadi ini Mas, jadi abdinya sosok-asal yang di situ ketika mati. Diinjek maksudnya? Di, jadi apa ya? Jadi ini ya? ART, ART. Ya, jadi diperbudak. Ya, budak. Jadi budak. Jadiin gitu harus mau. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu semua sudah ada dalam informasi, dalam bentuk lampiran kepada pihak yang ingin meminjam. Maksudnya jelas gitu? Iya, iya. Atau tidak ada tipu muslihat gitu? Sudah di awal, kayak ibarat kata kita pinjam-minjam itu harus paham, Tomas. Iya, jelas kan? Dengan guna, tenornya kapan, resikonya apa, berapa yang akan diminta, kan semuanya ada. Jadi kan kalau logika sederhananya ada, ketika aku datang ke sana, aku minjam nih, misalnya sama kalian nih, ya kan? Kalian jelasin nih. Oh ini oke nih, saya udah cek nih, gini-gini, gini, gini, segala macem. Oke, jaminannya kamu mau minjam 3 miliar ya. Oke, jaminannya anakmu ya. Iya, iya. Gitu misalnya. Nah, aku tahu itu. Udah tahu duluan di awal. Iya. Oh, berarti tidak ada tipu muslihat di situ. Kesepakatan. Kesepakatan? Terbuka dua belah pihak. Iya. Iya, jadi kayak ini sih mas, hitam dan atas putih. Iya, iya. Karena pinjam-pinjam. Dan waktu itu saya sudah ditanyain gitu. Ketika kamu ke sini, ya nanti harus konsekuensi jadi injek-injekannya si mba yang ada di sini. Jaminannya kamu sendiri. Di akhir saya sama istri. Di akhir. Karena ibarat kata, hitung aja usia saya 35 nih mas. Iya. Usia manusia itu 60, 65, 70 lah ya. Iya. Berarti itu dibagi dua sisa usianya, hitung aja. Misal, berarti masih 35 tahun, santinya saya 70 gitu. Iya. Berarti, sejangkau itu, misal 15 tahun ke depan itu tenor saya. Iya. Berarti saya tidak hanya mengembalikan itu nanti secara uang, tetapi juga nyawa jadi jaminannya. Jadi kayak pesugian, tapi ini ada simpan pinjam. Gue baru tahu yang ini nih. Nah, kalau yang ini tuh mas, kemudian uangnya dari mana jadi pertanyaan mas. Iya, uangnya dari mana. Kenapa itu asli, benar-benar dari bank. Kan biasanya uang kayak begitu berubah jadi daun. Enggak, nomor asli ini nomor. Jadi kalau misalnya om Hao terima hal itu terus kasih ke saya, uang itu akan tetap uang di saya gitu. Uang, iya. Tidak akan berubah jadi daun, kan? Enggak, mas. Tapi enggak model sistem transfer, enggak, mas. Jadi memang ngambil secara fisik. Iya. Dari mana uangnya? Karena waktu itu saya diceritain sama pelaku ya, yang pernah ngalamin itu. Jadi cerita waktu itu. Ada lagi pelaku. Belum ini gagal, mas. Jadi gagal karena syaratnya kurang. Apa syaratnya yang kurang? Minyaknya kurang. Hah? Minyak. Minyak apa? Minyak syarat sajinya. Kurang duit dia modal? Iya. Jadi, kan kalau kita mau ngurus gitu, kan harus beli meter, apa-apa, mas. Gitu, kasarannya kan. Iya, iya, iya. Nah, ini meternya kurang. Mungkin harus yang 10 ribu dia pakai 5 ribu, gitu. Jadi enggak di-assisi sama manajernya. Nah, terus. Belum ini melihat langsung. Nasabah yang ngambil uang itu jadi pakai karung gandum dulu, mas. Karung, karung, apa? Karung beras. Oh, itu yang kain itu. Iya, iya. Dimasukkan ke dalam lubangnya. Kayak gini, misalnya lubangnya model gini dimasukkan. Terus uang itu jatuh. Kayak kita ngambil mesin, apa, diadaan kan, duduk-duduk-duduk-duduk gitu, mas. Tapi jatuh gitu, belutuk, 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 belutuk gitu. Uang-uang ataan itu kalau orang jahat sebut itu uang yang masih dipendel. Ratusan ribu, ratusan ribu. Kayak yang di tempatnya Siskakol. Iya, modelnya gitu, bener. Merah-merah gitu, mas. Iya, merah-merah gitu. Merah bener, satu ataan segini. Iya, 10 juta tuh. Iya, gitu-gitu, gitu. Bahkan waktu itu limit tertinggi sampai 10 M. Tapi banyak yang pinjam itu 2-3. Untuk yang, terserah mereka lah untuk apa. Dan terutama pas pandemi-pandemi gini ralai, mas, tempat itu. Tapi enggak, misalnya ada 10 orang yang di asisi paling 2-3, enggak semuanya. Nah, uang ini, itu cerita. Waktu itu yang saya dapat, kan sering, mas, ada kasus bank yang hilang, muan, enggak tahu. Ataupun di berangkas tiba-tiba enggak ada. Nah, ini terkadang ada campur tangan, entitas astral yang ngambil. Pakai anak buah tuyul? Enggak, beda, mas. Kalau di sini yang dipekerjakan, yang perbankan, beda sama tuyul, itu kan nyuri. Nyurinya secara ambil sedikit-sedikit, ya kalau ini kan kasus besar. Sehingga di bank itu juga terkadang ada entitas lain yang menjaga secara security-nya. Jadi, pernah kalau di bank itu, saya pernah dikasih tahu, itu entitasnya itu BK, mas. Apa BK? Batara Karang. Jadi kayak jenggot. Itu minta daerah. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk mengamankan perangkas. Jadi kalau misalnya mereka enggak bisa bayar, berarti anaknya mereka sendiri, keluarga mereka sendiri menjadi tumbal di dunia jin itu, yang dijadikan budak itu, itu kasihan dong itu pasti. Iya, mas. Makanya sudah dikasih tahu konsekuensi di awal, kayak saya waktu itu. Apakah akan diteruskan, apa enggak. Terus kemudian saya janjian, ah, kesana itu hari Jumat, bapaknya minta ketemu lagi minggu sore. Jadi malam senin apa itu katanya pas, gitu. Nah, waktu saya kesana itu kan, ya duduk gini, Tomas, kejatuhan ranting. Nah, katanya bapaknya sudah di-approve, mas. Katanya gitu. Masa? Ya, tapi saya bilangnya, hati saya itu kan bilang untuk tadi, Tomas, untuk tujuan di sini itu mau studi, jadi enggak pinjem. Teman saya kejatuhan durek, bocor, Pak, lagi. Jadi, kalau enggak kejatuhan pohonnya, eh, pak, pohonnya, daunnya, rantingnya, ataupun bunganya itu berarti sudah ada tanda diterima. Lokasinya daerah apa sih? Perbatasan Jogja, antara Jogja dan Suluh. Spesifiknya, ya, di, enggak boleh, ya, bocor, nih. Karena sudah ditutup banget dan warga, mungkin warga yang di sekitar itu tahu kalau orang datang ke situ, orang asing, orang jauh, untuk kebangi tuh, mas. Wah, lu kalau cerita ini sama teman gue yang enggak ada rambutnya itu bisa tumbuh rambut dia. Bener. Ya, ini mungkin fenomena agak aneh atau apa, tapi di kehidupan sehari-hari kita, kita ditemukan kayak gitu, mas. Iya. Secara di luar nalar, tapi ini ada. Di luar nalar, tapi ini ada. Dan berdasarkan survei data yang ada, ataupun lokasi yang pernah dikunjungi. Sudah sembarangan lah gitu. Iya. Iya, saya mau ke sini, yang tadi digambar-gambar. Monggo. Tadi aku lihat kamu udah selesai gambar. Jadi entitas, ini masuk jin ya? Kemungkinan. Yang ada di, maksudnya penunggu di rumah apa, bagaimana ceritanya? Saya lebih senang menyebut ini sih, makhluk astral seperti itu. Makhluk astral? Yang sudah ada di sini sudah lama atau ngikut seseorang di sini atau gimana? Saya enggak tahu berapa lama, cuman saya ini ketemu barusan tadi, sebelum saya masuk sini kan saya minta izin untuk ke kamar kecil. Kemudian enggak tahu kenapa kok diantarkan ke atas. Nah, di atas itu, saya ketemu. Di atas ini ketemu ini? Oh, oke. Ini apa? Kalau ini boleh ditunjukkan, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa ya? Kalau ini, kalau mas... Wajahnya kurang kelihatan. Mas Denzu. Kalau mau coba merasakan, boleh. Ini entitasnya positif atau negatif. Kalau dari gambarnya jadinya negatif ya? Coba dirasakan. Ih, tetapannya tajam banget sih. Rambutnya panjang ya. Terus dia kayak lagi bersih lagi tuh. Dia kayak lagi menjaga sesuatu. Ya, salaman dulu. Bener banget. Iya, bener ya? Iya, jadi memang visualnya ini sangar seperti itu. Kalau orang enggak ngerti, atau mungkin yang punya sensitivitas enggak ngerti, takut. Karena memang perwujudannya sangar, mengerikan. Cuma perwujudannya itu dia gunakan untuk menjaga. Jadi ibaratnya kalau si kur itu kan harus sangar. Kalau dia wajahnya bagus, berseri-seri, enggak ini, enggak takut. Gangguan-gangguan yang mau, misalnya mau ganggu rumah ini, enggak takut. Iya. Cuma karena dia sudah punya ini, punya wibawa, punya perawakan yang menjirikan. Oh, saya ini penjaga loh kayak gitu. Nah itu mungkin yang mau mendekat. Oh, itu ada penjaga-penjaga kayak gitu. Oh, penjaga di rumah ini. Yang saya tanggap seperti itu. Bukan bawaan dari saya kan? Sepertinya bukan. Bukan ya? Sepertinya bukan. Yakin ya? Om Hao? Iya. Iya? Bukan ya? Bukan. Bukan yang ini ya? Berarti ini kita kasih lihat. Boleh. Iya. Tapi gagah ini. Iya. Beribawa dia. Mau lihat ya? Ini dia. Serem ya? Serem. Jadi kadang gini, Mas Densu, sosok-sosok yang manifestasinya serem, itu belum tentu negatif. Belum tentu negatif. Dan yang gak serem, juga belum tentu positif. Belum tentu positif. Kayak tadi yang peri-perinya tiga tuh, Mas. Iya. Itu peri yang tadi tiga itu? Kadang kan di balik kecantikan ada bayi yang mengancam. Jadi kita harus hati-hati dalam menilai sesuatu hal. Janji gak prot prot prot. Tiga 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 sub indo by broth3rmax